Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia karena menurut yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah bahwa hari ini ada perkembangan terbaru mengenai jumlah yang terkonfirmasi orang yang terpapar virus corona jadi kalau kita melihat hari demi hari ini jumlahnya semakin bertambah dan sudah menyentuh angka 6.000 langsung saja teman-teman kita akan melihat berita dari media online yaitu dari kompas.com bahwa hari ini yang terkonfirmasi teman-teman ada 6.575 6.575 angka yang menurut saya ini cukup besar teman-teman kemudian yang yang dirawat teman-teman 5.307 yang meninggal 582 yang sembuh 686 jadi ini ada kabar baik juga karena yang sembuh ternyata lebih banyak daripada yang meninggal dunia namun yang terkonfirmasi setiap hari kasus itu bertambah teman-teman yang mana penambahan ini berarti ada pasien baru orang yang terpapar virus corona nah teman-teman selain kita melihat secara global jumlah orang yang terkena covid-19 kita akan melihat per kasus per provinsi jadi satu provinsi itu berapa kasus orang yang terkonfirmasi orang yang sembuh dan orang yang meninggal dunia pertama teman-teman kita lihat DKI Jakarta terkonfirmasi DKI Jakarta 3032 meninggal 287 dan sembuh 234 Jawa Barat terkonfirmasi 696 ini Jawa Barat juga mulai banyak teman-teman meninggal 59 dan sembuh 45 Jawa Timur 590 meninggal 54 dan sembuh 98 Sulawesi Selatan terkonfirmasi 370 meninggal 25 dan sembuh 43 Jawa Tengah terkonfirmasi 349 meninggal 44 dan sembuh 51 Banten terkonfirmasi 324 meninggal 34 dan sembuh 9 ini teman-teman beberapa provinsi yang kasusnya ini semakin hari juga semakin bertambah orang-orang yang terkena COVID-19 dan ini mendapat juga sorotan dari publik kenapa angkanya ini terus naik dan terus banyak orang yang terpapar virus corona apakah masyarakatnya itu kurang disiplin atau pemerintah kurang tegas dalam menangani kasus virus corona ini sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa Jakarta sudah melakukan PSBB dan diikuti oleh beberapa provinsi yang lain ini harusnya didukung agar PSBB ini berjalan lancar dan bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman ini juga ada saran kritik datang dari mantan Wapres Yusuf Kala bahwa penanganan virus corona yang ada di Indonesia itu kurang tegas dan kurang cepat ini yang disampaikan Yusuf Kala sebagaimana ketah-ketahui teman-teman Pak Yusuf Kala selama menjadi Wapres di era SBY kemudian era Jokowi ini langkah-langkah cepatnya ini menjadi perhatian publik dan melihat penyebaran virus corona di Indonesia ini Pak Yusuf Kala tidak tinggal diam ada kritik ada saran yang dialamatkan ke pemerintah dan kritik saran itu intinya bahwa pemerintah kurang cepat kurang tegas dalam penanganan virus corona di Indonesia kita lihat teman-teman berita yang disampaikan Pak Yusuf Kala ini dari kumparan teman-teman kumparan ini membuat satu berita bahwa Yusuf Kala mengatakan pemerintah kurang tegas dalam tangani pandemi virus corona kenapa kurang tegas berikut teman-teman kita baca beritanya sedikit Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan kritik kepada pemerintah terkait penanganan pandemi virus corona di Indonesia dia menilai pemerintah kurang tegas dalam menangani pandemi ini kemudian yang di bawah kita lihat ya namanya virus cepat sekali pemerintah kalau saya nilai ini ialah kurang cepat dan kurang tegas kata Yusuf Kala dalam peluncuran pusat informasi corona kumparan pada hari minggu 19 April 2020 jadi itu adalah kritik yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala bahwa pemerintah kurang cepat dan kurang tegas dalam penanganan virus corona Yusuf Kala menuturkan sejak Januari isu penyebaran virus corona sudah menguat di sejumlah negara seharusnya sejak virus itu diketahui pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi jika virus itu masuk ke Indonesia jadi sebenarnya Januari itu sudah mulai berita ada virus corona yang mulai rame di Wuhan China nah Pak Yusuf Kala menilai sejak isu adanya penyebaran virus corona di Wuhan China itu harusnya Indonesia sudah menyiapkan pirantinya apa-apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan ini adalah logis sekali apa yang disampaikan Pak Yusuf Kala karena ini adalah sikap hati-hatian menjaga warga negara masyarakat agar tidak menyebar begitu masif seperti ini yang ada di Indonesia jadi sejak Januari itu harusnya pemerintah sudah antisipasi itu yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala teman-teman kemudian Pak Yusuf Kala juga mengatakan ini Januari sudah muncul beritanya dan isunya dan kita lihat tapi kita baru saja serius baru kemarin pemerintah ambil langkah-langkah sebelumnya banyak pejabat untuk pemerintah secara umum kurang serius bahkan pandang enteng tutur Yusuf Kala itu tidak cuma Indonesia tapi Amerika juga dan negara-negara lain kalau negara yang cepat seperti Taiwan dan korsel itu efeknya tidak sebesar itu kata Pak Yusuf Kala jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala ada benarnya teman-teman sebagai koreksi evaluasi dari pemerintah untuk melihat sebenarnya Januari itu sudah ada berita penyebaran virus Corona harusnya diantisipasi karena kalau diantisipasi sedemikian rupa dipersiapkan segala satunya maka penyebaran virus Corona tidak begitu masif seperti yang kita alami sekarang ini karena sekarang ini sudah tembus 6000 lebih teman-teman selain itu Yusuf Kala juga menyoroti soal pembatasan sosial bersekala besar yang dilakukan sejumlah wilayah demi menekan penyebaran virus Corona ia juga melihat pemerintah masih tidak tegas dalam penerapan PSBB ini PSBB juga dikritik oleh Pak Yusuf Kala kurang tegas pemerintah teman-teman lalu ketegasannya PSBB berlangsung tapi kita lihat hampir seperti normal saja itu berarti jaga jarak susah diatur kedua pertemuan orang ini isu tentang mudik juga masih simpang siur perlu ketegasan itu yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala jadi PSBB juga dikritik oleh Pak Yusuf Kala agar tegas karena disana aktivitas masyarakat sepertinya normal normal saja kemudian pertemuan orang berkumpulnya orang juga biasa saja terus isu mudik ini yang juga dikritik oleh Pak Yusuf Kala harus tegas pemerintah kalau dilarang mudik juga dilarang sekalian itu harus dilegaskan jadi ini kritik yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala mengenai sikap pemerintah dalam penanganan virus corona ini kurang cepat dan kurang tegas belum lagi teman-teman ada juga berita yang cukup heboh dan disorot oleh media terkait kartu prakerja jadi Jokowi dalam kampanye kemarin menyampaikan akan meluncurkan kartu prakerja jadi masyarakat pemuda-pemuda yang belum pekerja nanti akan dikasih kartu prakerja dan disana akan dibiayai sampai mereka bisa pekerja tetapi seiring perjalanan waktu ternyata kartu prakerja ini dalam situasi pandemi virus corona dan pemerintah juga tetap meluncurkan program kartu prakerja dan mungkin orientasinya akan ada sedikit perubahan karena sasarannya sekarang adalah masyarakat ada yang PHK kemudian ada masyarakat pemuda-muda yang belum bekerja ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal itu adalah sasaran dari kartu prakerja teman-teman kita lihat berita dari CNBC Indonesia proyek 20 triliun prakerja libatkan startup stapsus Jokowi ini juga heboh teman-teman di media karena ada startup itu salah satunya milik dari stapsus stapsus presiden Jokowi kalau kemarin itu ada berita yang juga heboh ada stapsus presiden Jokowi yang menyurati camat untuk mendukung program yang ada di perusahaannya ini heboh kemudian ditambah lagi ada startup milik stapsus presiden Jokowi juga terlibat dalam proyek 20 triliun ini juga luar biasa kita lihat beritanya teman-teman ini dari CNBC Indonesia pedaptaran kartu prakerja sudah mulai dibuka program yang awalnya ditujukan bagi WNI berusia 18 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan formal atau pencari kerja muda diperluas jangkauannya juga untuk para pekerja dan pelaku usaha mikro yang terdampak virus corona jadi ini adalah normatif dan normal saja ada pengembangan untuk prakerja ini tidak hanya orang yang belum pekerja tetapi juga orang yang terdampak akibat virus corona ini juga bisa daftar dalam program prakerja yang digagas oleh pemerintah kemudian teman-teman total anggaran adalah 20 triliun program itu dibagi menjadi beberapa gelombang setiap gelombang mempunyai kuota dan area dari periode tertentu peserta perlu memeriksa dashboard akunnya untuk dicek gelombang yang masih terbuka nah teman-teman kalau kita baca berita kartu prakerja kartu prakerja itu hari ini memang sudah berjalan dan pesertanya untuk gelombang pertama itu sekitar 200 ribu orang dari 200 ribu orang itu teman-teman satu orang akan mendapatkan dana sekitar 3 juta 550 ribu jadi 3 juta 550 ribu kemudian dirinci lagi teman-teman yang 1 juta itu untuk membeli sebuah aplikasi program pelatihan yang sudah disiapkan oleh beberapa startup kemudian yang sisanya 600 ribu dibayarkan selama 4 bulan jadi 600 ribu 600 ribu 600 ribu 600 ribu kemudian yang 50 ribu itu untuk biaya survei untuk biaya untuk mendeteksi perkembangan orang-orang yang ikut program kartu prakerja jadi total 3 juta 550 ribu dan dari angka 3 juta 550 ribu itu teman-teman yang 1 juta ini digunakan untuk peserta memilih program pelatihan yang tersedia di platform digital jadi ini orang yang ikut prakerja itu harus membeli program pelatihan digital yang sudah disiapkan itu 1 juta rupiah membeli teman-teman kepada startup yang sudah disiapkan saat ini yang sudah bekerja sama dengan program kartu prakerja adalah Tokopedia Bukalapak Sekil Akademi Bayi Ruangguru Mau Belajar Apa Haruka Edu Pijar Mahir Sekolahmu dan Sis Naker ada satu yang menjadi sorotan yaitu startup ruangguru startup tersebut dibuat dan dikembang langsung oleh Adamas Belva Shah Devara ia merupakan staf khusus Presiden Jokowi hal ini berpotensi adanya konflik kepentingan namun hal itu telah dibantahnya nah teman-teman yang disorot publik adalah ruangguru ruangguru adalah milik salah satu staf khusus Presiden Jokowi kalau ruangguru ikut dalam program proyek 20 triliun itu apakah tidak ada konflik kepentingan karena satu sisi beliau menjadi staf khusus Presiden Jokowi satu sisi dia ikut berbisnis dengan program kartu prakerja untuk proyek 20 triliun karena setiap orang yang ikut program kartu prakerja harus membeli program digital dari platform tersebut diantaranya tentunya dari ruangguru itulah yang menjadi sorotan publik ini ada artikel yang cukup menang dari CNBC Indonesia tak perlu kartu prakerja ini daftar kursus online gratis jadi tak perlu kartu prakerja karena ada kursus gratis teman-teman tidak perlu bayar seperti yang disini teman-teman tanpa kartu prakerja ini kursus online gratis gratis selama corona ini teman-teman ada Coursera ada Nikon EDX ada Oracle kemudian ada Spiki Google Microsoft dan di bawahnya sudah ada teman-teman alamat websitenya masing-masing ini gratis bagi mereka yang ingin kursus jadi tidak perlu bayar 1 juta karena ini ada kursus gratis ada lagi teman-teman yang cukup menarik dari CNBC juga ngapain kartu prakerja semua ada di Youtube dan gratis intinya teman-teman bahwa kenapa kartu prakerja padahal di Youtube itu banyak tutorial kursus yang bisa kita akses dan itu gratis ini salah satu contohnya teman-teman ada program editing video bagi pemuda-pemuda yang belum pekerja yang ingin menggeluti dunia editing ini sudah ada program di Youtube editing video jadi itu juga banyak edit-edit video di Youtube kemudian ada belajar make up yang ingin make up ini di Youtube juga banyak disediakan konten-konten tentang make up kemudian ada lagi word walking membuat furniture ini juga ada di Youtube kemudian web programming juga ada belajar masak ini juga cukup banyak di Youtube dan ini gratis teman-teman kursus gratis yang disiapkan di Youtube itu juga cukup banyak kemudian belajar menjahit juga ada belajar elektro merakit barang elektronik ini adalah contoh-contoh kursus yang ada di Youtube dan itu gratis tak perlu membayar nah bagaimana dengan kartu prakerja yang di dalamnya harus membayar program pelatihan di beberapa startup di beberapa program digital yang sudah disiapkan itu teman-teman sebagai pembanding saja bahwa ada yang bayar ada yang gratis dan itu banyak disediakan di beberapa media online kemudian di beberapa Youtube ini juga cukup banyak itulah teman-teman pembahasan kita kali ini terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan juga kritikan yang cukup tajam menurut saya dari Pak Yusuf Kala juga program Kartu Prakerja nah teman-teman silahkan berpendapat di kolom komentar bawah karena pendapat Anda akan mencerahkan sebagian masyarakat Indonesia dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax